Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya dalam segmen Belajar Bahasa Jepang Lewat Berita. Saya Loris Tenjelika, mahasiswa dari Dewi Sensei akan membacakan berita kedua dengan judul Taiyuan Fukushima Keng Nado no Tabemono no Yunyu wo Mata Hajimeru. Yang artinya Taiyuan mulai mengimpor makanan lagi dari prefektur Fukushima. Baik, saya akan membacakan per paragraf dan akan mengartikannya pun per paragraf. Paragraf yang pertama 2011年 ni Fukushima Keng no原子力発電所 de jikko ga arimashita. Sonu ato Taiyuan wa Fukushima Keng, Ibaraki Keng, Tochigi Keng, Gunma Keng, Chiba Keng no Tabemono no Yunyu wo Chushi shimashita. Paragraf pertama yaitu artinya pada tahun 2011 telah terjadi kecelakaan nuklir di Fukushima Keng. Setelah itu Taiyuan berhenti mengimpor makanan dari prefektur Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, dan Chiba. Lalu paragraf selanjutnya Taiyuan wa yokka itutsu no ken no tabemono no Yunyu wo Mata Hajimeru to iimashita. Yamanado ni yiru doobutsu no niku ya Kino wa Yunyu no chushi wo tuzukemasu. Namun Taiyuan mengatakan pada tanggal 8 bahwa mereka akan mulai mengimpor makanan dari 5 prefektur lagi. Prefektur yang sebelumnya telah diputuskan tidak akan mengimpor lagi. Namun mereka masih belum bisa mengimpor makanan dari gunung seperti daging dan jamur-jamur yang ada di pegunungan. Jadi Taiyuan itu sudah mulai mengimpor makanan lagi namun masih belum bisa menerima daging-daging atau jamur dari pegunungan. Lalu paragraf selanjutnya Itutsu no ken no tabemono wa Hoosha-sen wo dasu Bu-sitsu wo shirabe ta Shoryui ga Hitsuyou de Taiyuan de mo shirabe masu Soshite yunyu suru nippon no tabemono wa Zembu Doko de Tsukuta Tsukuta ka Shoumei suru Shoryui ga Hitsuyou da to Iteimasu Lalu ini untuk paragraf selanjutnya Ini makanan dari lima prefektur ini harus memiliki dokumen telah lulus uji gitu Lulus uji pemeriksaan zat atau ada kandungan radiasi atau tidak begitu Dan ini tuh pemeriksaan itu dilakukan selain di Jepang selain di lima prefektur tersebut dan dilakukan juga dilakukan kembali pemeriksaan di Taiwan Jadi semua makanan yang akan diimpor oleh Taiwan harus memiliki dokumen lulus seperti MUI begitu ya Sudah lulus ini lulus uji zat dan radiasi dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi begitu Lalu untuk paragraf terakhir Tchugoku na do wa ima mo nippon no tabemono no yu niu wo Juuu shi shite imas Nippon wa tabemono ga anzen na do Setsumei shite Mata Yuu Yushutsu ga Dekiru youni Hanashi Ate 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 I Kitai Des Ate Kitai Des To Hanashite Imas Untuk paragraf terakhir ini Cina dan negara lain masih menghentikan impor makanan Jepang Namun Jepang mengatakan Jepang menjelaskan Bahwa makanan itu aman gitu Makanan yang diimpor oleh Jepang itu aman Dan Dan akan didiskusikan lagi kepada negara-negara lain bahwa makanan ini bisa di ekspor ke luar negeri Begitu Sekian berita kedua yang telah saya jelaskan Terima kasih telah mendengarkan Sampai jumpa di berita selanjutnya Ja Mata ne Sampai jumpa di berita selanjutnya